Pada 1 Juli 2021 lalu, petugas Bandara Juwata Tarakan bersama BNNP Kalimantan Utara berhasil mengagalkan peredaran sabu yang dikemas dalam 16 bungkus makanan ringan. Dan pada Rabu 25 Agustus pagi tadi, barang bukti yang didapatkan petugas APSEC dan BNNP Kalimantan Utara dimusnahkan dan disaksikan langsung oleh tersangka berinisial S. Kepala BNNP Kalimantan Utara berjenpol Samudi menjelaskan, pada awal ditemukan sabu di koper yang dibawa WL, namun setelah diinterogasi petugas, WL mengakui jika itu merupakan koper sang suami yang berinisial S. Saat check-in, suami menitipkan koper kepada WL lalu izin pulang untuk mengembalikan motor yang ia pinjam. S pun sempat menyirim pesan singkat ke WL yang berisikan permintaan maaf atas perbuatannya, namun WL diminta petugas untuk menelpon dan menanyakan posisi sang suami. Usai mendapatkan informasi, petugas pun menuju lokasi kediaman S dan saat itu ia mencoba melarikan diri namun digagalkan petugas. Dari tersangka S, terungkap jika sabu-sabu tersebut merupakan titipan dari RB yang saat ini masih dalam pengembangan oleh BNNP Kalimantan Utara. Untuk barang bukti sabu 16 paket tersebut diketahui akan dibawa ke Makassar. Keterangan dari pelaku inisial S ini, barang ini akan dibawa ke Makassar, ini titipan dari inisial RT yang sampai saat ini masih kita lakukan pendalaman. Dan dengan upah, ini kalau terjelaskan dari tersangka S yang dibawa kita ini, upahnya 5 juta. Ini keterangan dari tersangka. Tui Muhammad melaporkan.